Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung berhasil meringkus empat pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang biasa beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut. Seorang tersangka pemirsa dihadiahi timah panas lantaran hendak kabur ketika akan ditangkap. Empat tersangka spesialis pencurian kendaraan bermotor roda 2 berinisial AN, RA, DU, dan RJ diringkus petugas Reserse Kriminal Polres Bandung. Seorang tersangka dihadiahi timah panas lantaran hendak kabur ketika akan ditangkap. Modus operandi tersangka masuk ke rumah korban, merusak gembok pintu rumah dengan kunci asak, kemudian mengambil kendaraan yang sedang terparkir di teras rumah. Selain keempat tersangka, petugas juga berhasil menyita 29 unit sepeda motor hasil curian, beberapa kunci asak, plat nomor palsu, SNK, dan kolok. Satreskim Polres Bandung melakukan upaya represif pengungkapan sehadap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Alhamdulillah ada empat tersangka yang kita amankan. Dari empat tersangka ini, ternyata tidak hanya di wilayah Kabupaten Bandung saja, ada di wilayah Polres Tabes, Cimahi, dan Garut. Kita sudah koreasi dengan penyudik dari Polres Tersebut Untuk ke sini. Dari empat tersangka ada sekitar 29 kendaraan bermotor roda 2, dan ada beberapa kunci letter T, astak yang digunakan mereka untuk melakukan ancamannya, pasalnya 363 KUHP, ancamannya maksimal 7 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, para tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapores Bandung dan dijerat pasal 363 KUHP dana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.